Kompas siang kembali bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, di hari ketiga kampanye calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar akan melusukan ke kawasan pecinan Glodok, Jakarta. Agenda kampanye Muhaimin di kawasan pecinan Glodok, rencananya akan dimulai pada pukul 1 siang nanti. Direncanakan Muhaimin akan bertemu dan berdialog dengan pedagang dan mengecek harga bahan pokok. Di hari ketiga kampanye calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Raka Bumi Ngeraka masih berkantor di Balai Kota Solo. Gibran juga masih berbicara mengenai agendanya sebagai wali kota Solo. Selain itu, Gibran juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Negawati soal penguasa seperti Orde Baru. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengawali hari ketiga kampanye dengan menghadiri acara di Senatalis 24 Universitas Bung Karno. Dalam acara yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran pada kamis pagi, Mahfud memberikan orasi ilmiah dengan tema etika profesi sebagai landasan moral, penegakan hukum yang berkeadilan dan berkeadaban. Orasi ilmiah ini juga menjadi bagian dari upaya Mahfud untuk berkomunikasi dengan kalangan akademisi dan juga mahasiswa. Dan saudara, kita akan pantau kegiatan kampanye para calon wakil presiden di hari ketiga. Bersama tiga jurnalist Kopas TV, ada Masi Ramawati di Glodok, Jakarta Barat. Kemudian ada Nicholas Irawan di Solo dan di Jawa Tengah. Dan juga terakhir ada Putri Oktaviani di Kemayoran Jakarta Pusat. Kita akan ke Masni Tri Bidahulu. Masni, selamat siang. Muhaimin, rencananya akan berkampanye ke kawasan Pecinan Glodok. Lantas apa saja agenda kampanye Muhaimin hari ini? Iya, hari ini dijatuhkan sekitar pukul 1. Nanti dari Muhaimin Iskandar akan melakukan berusukan di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Belum dirinci apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh Imin hari ini. Namun memang jika kita melihat dari kegiatan-kegiatan berusukan yang dilakukan oleh Cak Imin, jika dia berusukan ke pasar yaitu memang mengecek harga bahan pokok dan juga melihat kondisi bagaimana pasar yang dicek tersebut dan juga berdialog bersama para pedagang. Dari informasi yang kami dapatkan untuk dari Muhaimin Iskandar sendiri nantinya akan melakukan berusukan di kawasan Pecinan Glodok dan juga di kawasan Petak 9. Dan juga untuk dari kegiatan di kampanye hari ketiga ini, Muhaimin Iskandar ini hanya sendirian melakukan berusukan di kawasan Glodok, Jakarta Barat ini. Sebelumnya pun dari kampanye hari pertama untuk Muhaimin Iskandar ini kembali pulang ke daerah Jombang, Jawa Timur dan menemui orang tuanya, meminta restu. Sedangkan untuk hari kedua kemarin, ia melakukan kegiatan kampanye itu bersama dengan Capres Anis Baswedan di mana ini melakukan bersama yang untuk kegiatan ini yaitu menghadiri Kongres Pemuda Perubahan dan juga acara konsolidasi pemenangan Anis Muhaimin untuk seluruh anggota DPR, DPRD dari fraksi PKB di Anco tadi malam. Dan untuk hari ini kegiatan dari Muhaimin Iskandar di pasar Glodok ini hanya sendirian dan nantinya akan kita pantau bagaimana kegiatan dari Muhaimin Iskandar untuk belusukan di pasar Glodok, Jakarta Barat ini, Sisko. Masih diproyeksikan pada pukul 1 siang nanti untuk belusukan yang akan dilakukan oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan kalau untuk agenda hari ini kampanye ataupun jadwal dari pasangan Muhaimin Anis ini akan seperti apa? Apakah akan berbarangan atau bersama-sama untuk hari ini, Mas Nih? Iya, untuk dari agenda yang didatangi atau yang dilakukan oleh Anis Baswedan maupun dari Muhaimin Iskandar sendiri untuk hari ini kebetulan tidak berbarengan seperti itu. Yang dimana tadi saya sampaikan bahwa untuk dari Muhaimin Iskandar ini akan melakukan belusukan di kawasan pasar Pecinan Glodok, Jakarta Barat sedangkan untuk dari pasangannya yakni Anis Baswedan untuk pasangan nomor urut 1 ya ini nantinya akan menghadiri juga menjadi pembicara di seminar Kebangsaan Mubes Persatuan Gereja Pantai Kosta Indonesia dan untuk di hari kampanye ketiga ini tidak sejauh ini belum ada kegiatan berbarengan antara Anis Baswedan dan juga dengan Muhaimin Iskandar namun nanti akan kita update kembali dan akan kami berikan informasi kembali apakah nantinya dari Muhaimin Iskandar dan juga dengan Anis Baswedan ini akan ada kegiatan berbarengan di hari kampanye yang ketiga. SISCO Baik, terima kasih Mas Nih Rahmawati yang melaporkan langsung dari Pecinan Glodok Nah, kita akan bergeser ke Solo, ada Nikolaus Irawan di sana Nah, hingga hari ketiga ini Nikolaus, Gibran masih fokus pada agenanya sebagai walaikota padahal waktu kampanye ini cukup singkat, hanya 75 hari Apa yang kemudian jadi strategi Gibran di hari ketiga ini? Atau di sisa masa kampanye nanti? Baik, selamat siang SISCO dan juga saudara Pada hari ketiga ini, pada hari ketiga kampanye berpres ini Capres nomor 22 Gibran Raka Bumi Raka memang masih memilih bekerja berkantor di balai kota Surakarta karena masih banyak tugas Gibran yang mau diselesaikan seperti itu Nah, mengenai untuk strategi kampanye hingga saat ini memang Gibran belum membocorkan hal itu kepada kami di sini Namun ketika dikonfirmasi saat ini kenapa hari ketiga kampanye belum melakukan kampanye Nah, Gibran mengatakan dia masih mengurusi adanya pemilihan sekda baru di Solo dimana menurutnya pemilihan sekda baru di Solo ini cukup kursial bagi Pemkot Solo sehingga dirinya lebih memprioritaskan hal itu ketimbang untuk kampanye Begitu SISCO Baik, ada yang diprioritaskan Gibran meskipun sudah masuk masa kampanye dan juga mengingat tugasnya sebagai wali kota Solo Nah, ini juga cukup menarik sebenarnya Niko Cuti kampanye kan hanya boleh satu hari dalam satu minggu Apakah kemudian ada kemungkinan Gibran akan berkampanye besok? Sudahkah ada jadwal yang Anda terima? Hingga saat ini hanya ada satu jadwal dimana itu direncanakan Gibran akan menghadiri pengajian Akbar dan konser musik Indonesia Maju di Kabupaten Dragen pada 1 Desember besok Namun untuk kepastian ia akan datang atau belum sampai saat ini kami di sini belum mendapatkan begitu Baik, Nicholas Irhawan melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah terkait agenda ataupun juga masa kampanye yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran Raka Buming Raka dan kita akan bergeser dari Niko ke Jakarta ada Putri Oktaviani di sana di Jakarta Pusat Okta, selamat siang, apa poin penting yang disampaikan Mahfud dalam orasi ilmiahnya? Ya, selamat siang Sisko dan juga Saudara pada sinang hari ini tadi Mahfud MD memberikan orasi ilmiahnya di JXWO Kemayoran Jakarta tadi ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan bagaimana hukum ini harus diterapkan dengan etika dan juga moral tadi Mahfud MD juga memberikan contoh bahwa saat ini tidak bisa ditampil bahwa hukum ini bisa dipermainkan kemudian juga ada jual-beli kasus kemudian juga ada mafia pasal kemudian juga inilah yang menjadi cerminan bahwa hukum diterapkan tanpa etika dan moral nah, tadi Mahfud juga menjelaskan soal bagaimana Pancasila ini tidak hanya sebagai landasan atau dasar negara tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di samping juga mematuhi hukum karena ada hukum-hukum yang memang tidak secara tertulis begitu tertuang dalam undang-undang dan lain-lain seperti misalnya hukum dalam agama masing-masing nah, ini yang juga harus diterapkan karena inilah nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila itulah kenapa ketika orang tunduk dalam hukum maka harusnya tunduk juga pada Pancasila karena ada hal-hal menjadi aturan yang tadi tidak tertulis dalam hukum misalnya dalam undang-undang, perpu, dan lain-lain tetapi harus juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari nah, lebih lengkap Masiku dan juga Saudara kita dengarkan syukurkan pernyataan dari Mahfud MD berikut ini karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan masih terjadi ketidakadilan di mana-mana penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi jual-beli kakus, jual-beli kasus, jual-beli vonis orang boleh marah Pak Mahfud kok bilang begitu saya punya buktinya banyak kalau minta buktinya vonis bisa dibeli kasus bisa dibeli, bisa dipesan tuh pasal-pasalnya kalau ada kasus gini nanti ada mafianya yang datang tolong nih pakai pasal sekian saja dakwaannya yang nangani nanti penyidiknya ini udah dipesan lebih dulu nanti di kejaksaan diatur lagi di pengadilan lagi itulah yang kemudian disebut mafia hukum Francisco dan juga saudara tadi dalam penutup di orasinya juga Mahfud MD sempat menjabarkan bahwa supaya masyarakat ini punya batasan begitu untuk mematuhi hukum tetapi juga bisa beretika dan berhorau sebetulnya negara juga sudah mengatur seperti ini tadi keluarkan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika berbahasa dan bernegara kemudian juga TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan kecerahan KKN itulah beberapa poin yang disampaikan Mahfud MD, Francisco dan juga saudara di JAS Bukmaran Jakarta Francisco setelah mengadili disnatalis di UBK apa lagi agenda Mahfud di hari ketiga kampanye pada hari ini mungkin ada bocorannya oke ya Francisco dan juga saudara jadi memang ada tiga agenda yang kami dapatkan hari ini untuk ditambangi begitu oleh Mahfud MD jadi selain menghadiri wisuda Universitas Bungkarno di JAS Bukmaran Jakarta juga nantinya akan dilanjutkan dengan bertemu sahabat muda Mahfud ini di posko Tepu Umar nomor 9 Jakarta Pusat kemudian nanti di malam hari ini akan ada pertemuan dengan pengasuh Pondok Pesantren Setangerang Raya tempatnya di Pondok Pesantren Nur Antika tentu kita akan nantikan bersama lagi-lagi apa yang nantinya akan disampaikan terutama karena setelah ini Mahfud MD tadi juga sudah berangkat menuju ke acara berikutnya ini bertemu dengan sahabat muda Mahfud kemudian juga nanti akan dilanjutkan di pukul 19 ini bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Setangerang Raya Terima kasih Putri Oktaviani yang melaporkan langsung dari GXBO Kemayoran masih ada sejumlah agenda yang akan dilakukan oleh Cawapres nomor urut tiga tadi sebelumnya juga ada Nikolaus Irawan yang melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah dan juga Masni Rahmawati dari Pecinan Gelodok terima kasih rekan-rekan selamat menikmati terima kasih